Banyak orang fokus untuk mengambil alih dunia atau melakukan hal terbesar dan mendapatkan sebagian besar pengguna. Saya pikir membuat perbedaan dan melakukan sesuatu yang keren adalah fokus secara intens. Dengan memberi orang kekuatan untuk berbagi, kita membuat dunia lebih transparan. Mendirikan sebuah perusahaan sangat sulit, sebagian besar tidak mulus. Anda harus membuat keputusan yang sangat sulit. Anda harus memecat beberapa orang. Karena itu, jika Anda tidak percaya pada misi Anda, menyerahlah dengan mudah. Mayoritas pendirinya menyerah, tapi pendiri terbaik tidak menyerah. Saya benar-benar ingin membersihkan hidup saya, sehingga saya harus membuat sedikit mungkin keputusan tentang apapun kecuali bagaimana cara terbaik melayani komunitas ini. Saya merasa bahwa perusahaan terbaik dimulai bukan karena pendirinya menginginkan sebuah perusahaan, tapi karena sang pendiri ingin mengubah dunia. Saya pikir aturan bisnis yang sederhana adalah, jika Anda melakukan hal-hal yang lebih mudah terlebih dulu, maka Anda sebenarnya bisa membuat banyak kemajuan. Perusahaan yang bekerja adalah perusahaan yang memiliki kepedulian dan visi untuk dunia. Oleh sebab itu, lakukanlah sesuatu yang Anda sukai. Tujuan saya bukan menciptakan perusahaan yang besar, tetapi membangun sesuatu yang membuat perubahan besar. Orang-orang tidak peduli dengan apa yang Anda katakan. Mereka peduli dengan apa yang Anda ciptakan. Anda lebih baik mencoba sesuatu kemudian gagal, daripada tidak melakukannya sama sekali.